Hai lulat-lulat Hai selikodin kadwekodi Hai Kopo tajwi juman awinakan wak wadon atau awinakan wak Kopo dikatakan opo karena menjadi pahil Rumus nampak ilwabak dafi'lin pahilun harus jatuh sesudah biil warilma kemudian baik terbagi dua-dua Harus satu kaya di sini ke akhir-akhir Hai ilafat domirun istata nomor dua pak gusin domir hata kuduh hapang melawan Hai file rumus kemudian tipa il Hai berbeda polisi blogger bagi sendok-gong Hai bismillahirroh potaswi juman ngaben mengucap sopoman kalimat B karena katakan dia mana Pak Ilna ada domir yang tersimpan yang kembali kepada disebutnya Pak Ilna berupa isim domir jadi Pak Ilna itu ayah isim domir ketika Pak Ilna berupa isim domir yang mu'anas maka si Pak Ilna wajib diberi maka kalau dikasih maka wajib 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 kalau kamu ucap sopoman kalau kamu ucap sopoman ucapkan ucapkan anah kholiyatun annikahin saya adalah wanita yang sepi tidak berada dalam ikatan pernikahan wa'idatin saya adalah wanita yang tidak lagi nah ketika seorang wanita mengatakan kata-kata seperti tadi bagaimana makanya juzuk beli kodir boleh bagi kodir terjuih iju untuk menikahkan wanita yang berkata seperti tadi kita menang menang pk kodi kira-kira ngewis genta suami saya sudah menceraikan saya saya sudah sama boleh bagi kodi untuk menikahkan wanita yang berkata dengan perkataan seperti tadi malam ya arif lahan jauzan malam ya arif selagina orang-orang rusa posi kodi lah maring si mara lah maring mara jauzan ing laki atau ing bojolanan ing bojolanan muayanan kang den tentu kecuali bila si kodi tahu bahwa wanita tadi memang sudah bersuami tiba-tiba ngomong saya tidak sedang menikah padahal si kodi tahu dia itu punya suami berarti ngomongnya itu gimana bohong jangan ditikahkan oh ya jangan ditikahkan lah tempat tanahnya sudah punya suami menikah sama tempat tanahnya sudah punya suami menikah sama teman ajik eh teman ajik eh teman ajik bahkan termasuk ada suami idola karena kemanapun istrinya perlu selalu ditikah sama kang ajik tiba-tiba si istri itu datang ke pak hakim pak hakim anak kodi yatun an nikahin saya tidak sedang memikah padahal hakim tahu bahwa matona itu punya jaujan muay yang punya puas suami yang tertentu yang nikah maka jangan jangan ditikah ditikahkan wa ila aywa in aropa lahal jaujan wa ila lanamun tawaranana alam ya'ri iplaha jaujan muayyanan ay wa ila aropa ay wa ila aropa tergesek wa ila aropa wa lakin lamun aropa merusupo kodi dan lamun merusupo kodi adan apabila kodi tahu laham maring sinter laham maring marah jaujan ing bojolan bismi kelawan arane yang si jaujan in aropa jaujan aneh kata si kodi teht terang jaujan pada suami nabi bismi bismi tahu namanya aw syasiwi akawak junggerangane si jauj atau dia tahu bungkel kanan tahu junggerangane nantai sata junggerangane jauh jauh maka disarankan bisa hati tajwijil hakim ingin sah mengawinkan hakim mengawinkan kepada siapalah kepada marah dunal waligil khawasi orang walikang khusus dunal waligil khawasi orang walikang khusus opo isbatun netepken netepaken benah nali liviro kiri marim merake marim megatesi jauh liviro kiri marim megatesi jauh waya yududan boleh likodin bagi seorang kodi tajwijil ma menikahkan seorang wanita kolat yang berkata jadi boleh menikahkan seorang yang berkata mana perkatanya anak koliyatun minni'an nikah in saya sepi dari kepernikahan lagi kosong pak in saya atau anak koliyatun an idadin saya wanita yang lagi kosong dari idad atau dia berkata ya kita melihat kolak poni jauh ji telah menceritkan kepada saya suami saya wadadadu dan sudah idah dan saya sudah beres idah maka boleh bagi hakim untuk menikahkan wanita tersebut dengan catatan malam ya arif lah jauh dan muayyanan selama si kodi belum mengetahui suami yang tertentu jadi kalau kodi tidak tahu terangin bahwa perempuan itu tidak bahwa perempuan itu punya suami ya maka dia boleh menikah asal si kodi tidak mengetahui dia punya suami timbul pertanyaan bagaimana kalau kodi itu tahu bahwa wanita itu ada sudah punya suami perasaan waktu kemarin-kemarin dia akan punya suami gitu ya sebelumnya dia sudah punya suami nah si hakim tahu wanita tersebut jauh punya suami dan dia juga tahu namanya namanya dia juga tahu atau dia tahu si wanita pernah memperkenalkan dulu pernah memperkenalkan suaminya kepada pak hakim kalau memang pak hakim pernah tahu wanita tadi sudah punya suami maka disyaratkan di dalam sahnya pernikahan atau menikahkan hakim pada wanita tadi disyaratkan isbatun ini ada kedetapan tentang bercerainya wanita tadi jadi harus saya menetapkan bahwa wanita tadi sekarang sudah bercerai bismillahirrahmanirrahim terlebih jadi terlebih dahulu harus mengisbat mengisbat mengubuhkan tetapkan yang mengubuhkan bahwa bercerai terlebih dahulu terlebih dahulu bahwa dia sudah bercerai binah dan tolakin baik berpisah dengan sebab tolak suaminya itu tidak ada di tempat maka si hakim ini jangan langsung menikahkan tapi diisbat dulu ditetapan dulu diponis dulu bahwa si wanita tadi telah bercerai di sini kadang-kadang wanita nakal ma'aya wanita nakal ya sebab salah kita masih kena bohong kak salah dibaturi paling basah cengak itu ditunggu setadip perbandingan uluh semuanya begitu setadip perbandingan baik cengak sedarong cengak cukup lauhan hiji cengak ditunggu setadip perbandingan biar tambah pengalaman bahaya rumput ma'aya rumput aduk aduk ba'ana tahu tayyanta gawib siapa jawab am had aduk hadir siapa jawab baik suaminya itu ada aduk 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 tidak ada sebabnya ulama membedakan antara suami yang tertentu dengan yang tidak tertentu setan saat teman ema tertani anak satu mana almadara almadara gun hubungannya hukum maan almadara sertane saat teman gun hubungannya hukum iku alilmu ngawaruhi iku alilmu ngawaruhi iku alilmu ngawaruhi iku alilmu ngawaruhi bisa berkirza ujiyah kelawan kelawan diri sifat jodohan milami irmulan sabku milumak sabri qamir mulang sabku nah begini wain nama farroku apa teryamanya ulama membedakan bayan almuayan wawari antara yang tertentu dan tidak tertentu antara suami yang diketahui dengan suami yang tidak diketahui kenapa kok berbeda kalau suaminya mu'ayan tertentu maka gimana harus ada harus diisbar dulu kalau suaminya tidak tertentu atau belum diketahui maka sehatnya boleh menekan padahal sesungguhnya inti daripada hukum itu adalah al-ilmu tolak ukur daripada hukum itu adalah al-ilmu bisa bikin jauh jiyah mengetahui bisa bikin jauh jiyah pernah menikah awabi adami atau belum pernah menikah hataya malasinga kalau sudah diketahui tentang lebih apa tentang pernah menikah atau tidak maka si hakim bisa mengamalkan pengetahuan tadi bila asli dengan mengambil hukum asal itu jawabannya karena ketika seorang suami itu diketahui itu menjelaskan oleh kodi baik namanya ataupun apa itu junggerangannya wujudna kunggerangannya tak ada maka dari kukuh lahukar wekodi of waliah jiyah itu ngati-ngati wala'amal amalakan semangsa menutur sohkot jauh jah muayyana menjauh jandeng tangshu agen muayyana menjauh jandeng tangshu agen bismillahil alami kelawan atau bismillah alam kaya-kaya saat menjauh eh jauh kaya-kaya saat menjauh iku idan ngaku sepun jauh iku idan ngaku sepun jauh hal ingata sejauh bal syuruh balik martelakan sepun ulama bal syuruh balik martelakan musa paulah mambiyana kelawan saat teman jauh iku dakwan ngada wa alihim larat ingata sejauh palam muda maka orang orang iku tetap min izbati zalika sakin tetap akan mokon mokon furukong bismillah bismillah berbeda kelawan barang ida aro panalik tanah muru sapokodi ida aro panalik tanah muru sapokodi mutlah moz jauh jiai mutlake jodohan mutlake jodohan min khoyrita ini sakin tanpa nantu akan min khoyrita ini sakin tanpa nantu akan cima kelawan barang jodohan maz mokon yukyokan yukuk mokon yukyokan yukyokan mokon yukyokan mokon 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 Sejodohan atau mutlaknya hubungan Suami istri Tetapi dia tidak Tidak menentukan atau tidak tahu Dengan pasti yang telah disebutkan Maka kalau begitu Fakta Pak Cukup Dibariha dengan Mengkabarkan dengan kabar Dengan dapat kabar dari si wanita Jadi cukup Mencapai ini Hakim teh tahu Tahu nah gimana Bahwa Neng Fatona Ini sudah bersuah suami Tetapi pengetahuannya mutlak Tidak terperinciannya Dia tidak tahu siapa suaminah teh Gitu Berarti gak Kalau dia tahu sampai dengan nama suaminya Atau tahu sampai dengan Junggerangan suaminya Sekarangnya dia hanya mengetahui Bahwa Fatona itu sudah menikah Ada pun masalah Nama suaminya atau bahkan Bungkulutan suaminya dia tidak Tahu tiba-tiba Neng Fatona Melaporkan atau matur Pak Hakim Pula Matur Bahwa anak Holi Yatun Anikah Saya itu tidak sedang menikah Maka fakta Maka Hakim Maka Hakim Ngambil kecukupan Dengan informasi yang disampaikan Waktu kita Tadi mana informasinya Berdasarkan ucapannya Berdasarkan ucapannya Ashab Bahwa yang dipertimbangkan Di dalam akad Itu adalah ucapan Yang memilikinya Yang memilikinya akad Karena yang dipertimbangkan itu adalah Ucapan orang yang memiliki akad Siapa orang yang memiliki akad Ya wanita Jadi kalau si wanitanya mengatakan Saya ini sedang kosong Tidak sedang menikah Maka yaudah cukup Hakim Boleh langsung mengambil Atau Cukup dengan informasi Yang disampaikan oleh Si Marah Tadi Andekatan Memang dia hanya mengetahui Bahwa perempuan itu Hanya pernah Punya Punya suami Tanpa mengetahui namanya Atau junggerangannya Atau yang lainnya Di pekudung Nga isbat Hela Apakah dia sudah Merah atau Belum kecuali Kalau kawas tadi Si hakim ketahui Bahwa si perempuan itu Sudah bersuah Bersuah Dan dia tahu Bismihi Namanya Atau si perempuan itu Yang Yang Menentukan bahwa Suami saya itu Namanya adalah Itu Si Anu Kalau gitu Si maka Tidak cukup Dengan informasi Tetapi harus Diisbatkan Lebih dahulu Diputuskan Lebih dahulu Bahwa dia sudah Bercerai Itu ya Kita akan jadi hakim Hati-hati Itu adalah Harfi Kalau buat apa Pernikahan Malah pun salah Salah ya Dan sebarang itu Hakim Menang-menang Dengan bagian Dosa Terus-terus Malam Jumat Ya Bantu mengulang-unang Hakim memenang dosa Tidak Makan seumur-umur Baginda Buka muda Hasil Gila Berarti Tapi kan Di akadanya Akad yang salah Di hukumnya Gila Kalau jadi saksi Saksi Jangan kebarangan Jadi saksi Kakim Masih Tuh Berarti Runam Tuhan Rimbut Gila Saksa Yang Apa Padahal Menikahnya Salah Jadi saksi Pengen di gedung Jadi saksi Yang Lagi Lan Pengen Saksa Alam Maka Ngomong Saksa Ya Pemati Dan Menyebutkan Zahab Ini Menyebutkan Mas Bimahri komsatigramin halan Saksi itu Hayang Nako Itu belum cicil Saksi kecil ini Dipasang Ini kan walinya Jawa itu Bimahri komsatigramin halan Dengan mahal 5 gram 5 gram naon Awan, besi Atau emat, atau perah Bimahri komsatigramin halan Menantunya Bimahri komsatigramin halan Bimahri komsatigramin halan Saksi itu Saksi itu Saksi itu Bimahri komsatigramin halan Nanti dulu Karena kalau bilang dulu Direkam Saksi itu Amai-amai jelas Ternyata ini Saksi Barang yang menjadi saksi berikutnya Orang lain bukan orang biasa Orang politikan tinggi Tapi mau tidak Harus mengatakan Tidak Kenapa Saya yang jadi saksi Kalau mengatakan Saks Padahal itu salah Wah Bahaya Bantuan mengenai orang Mendoza Nah Maka saksi itu Hati-hati Nanti Pastu itu Maka 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 Semutu Tetap Eh Mana Ini Ini Andai Kata Yang Menikahkannya Alah Hakim Bukan Wali khawas Kemal Bapak Hakim Wa Amal Waliyul Khawas Anakun Utawi Walikang Khusus Waham Amal Waliyul Anakun Utawi Waliyal Khawas Sukan Khusus Muhtarizu Kaulih Dunal Waliyal Khawas Bagaimana Kalau Waliyul Khawas Khusus Maka Iyama Payu Jawi Jum Maka Ngawin Agen Ha Imar Ah Payu Jawi Jum Maka Ngawin Agen Khusus Waliyul Khawas H Imar Ah Kalau Waliyul Khawas Khusus Pasti Tahu Unjungan Nama Suaminya Tapi Tiba-tiba Siwa Nata Tadi Mengatakan Anak Waliyatun Saya Sudah Tidak Menikah Kalau Ngomong Begitunya Kepada Wali Dan Kepada Hakim Maka Hakim Tidak Boleh Langsung Menikahkan Kalau Hakim Tahu Nama Suaminya Tetapi Harus Dibat Terlebih Dahul Dibukuhkan Terlebih Dibutuskan Dulu Bahwa Dia Sudah Bercerit Tapi Kalau Walinya Wali Khosma Maka Boleh Menikah Mali Kakak Itu Tapi Dia Boleh Menikahkan Suaten Namun Memang Dia Mempercayai Terhadap Wanita Tersebut Insya Dakolamun Abed Nargan Sofasi Wali Khosma Wali Khosma Bapak Atta Wakil Jadi Kalau Walinya Wali Khosma Boleh Menikahkan Wanita Yang Ngaku Sudah Ditolak Sudah Tidak Menikah Lagi Antai Kata Wali Khosma Membenarkan Pengakuan Madi Pada Wanita Tersebut In Sudah Wain Aropa Jau Jah Wain Aropa Lang Senajan Wurus Sopo Wali Khosma Walaupun Wali Khosma Tadi Tahu Suami Wanita Tadi Tahu Ya Pasti Tahu Wali Khosma Dia Boleh Mempercayai Ucapan Si Maul Ya Nateh Min Kho Iri Is Bat Tolakin Saking Tanpa Nateh Pak Toh Tolak Jadi Kut Kut Dipuk Dulu Kut Diputuskan Bahwa Dia Sudah Bercara Wala Yamin Orana Sumpah Yang Tidak Harus Disumpah Lakin Yusan Tetap In Sunnah Ken Lahu Kepada Wali Al-Hasi Kakodin Kayak Kodi Lamp Lamp Ya Rift Kang Orang Buru Sop Kodi Jau Jain Lakin Marah Tapi Disunahkan Bagi Wali Tersebut Wali Hos Sama Hanya Dengan Bagi Hakim Yang Tidak Mengetahui Nama Suaminya Disunahkan Apa Tolak Mere Sempat Dari Mamer Netebakkan Mengkon Mengkon Dolar Jadi Sunnah Disunahkan Untuk Meminta Meminta Saksilah Meminta Untuk Menetapkan Bahwa Dia Sudah Ber Wafur Rikolan Dan Beda Kenapa Dibedakan Antara Wali Dengan Kodi Kenapa Berbeda Ketentuannya Antara Kodi Dengan Wali Hos Dimana Wali Hos Makan Wajib Kuduna Untuk Kuduma Saksi Yang Menetapkan Bahwa Laki Laki Sudah Berkerja Sedangkan Wali Hos Tidak Wajib Nalangan Sama Dibedakan Hai Sukul Silah Sekiran Dan Fisrah Wabwabayin Al-Mu'ayyan Antara Nekam Dan Tahan Ro'akon Wabwabayin Wabwabayin Kenapa 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 Perbedaan Seperti Itu Fisrah Lika Ilm Mengkon Mengkon Nol Maldi Fisrah Fisrah Ilm Mengkon Mokon Kodi Kodi Tahan Kodi Kodi Tahan Selamat Berkerja Haji dengan wali tindemang sakit wali ketika ada seorang perempuan itu mengaku saya sudah tidak menikah sementara si kodi itu tahu bahwa perempuan itu sudah menikah dan dia tahu persis juga mu'ayan suami yang suami perempuan itu tadi ya tahu namanya atau tahu bumbu leganan atau perempuan yang sendiri yang menentukan nama suaminya nah ketika si kodi itu tahu bahwa mereka sudah pernah menikah dan tahu dengan pasti nama suaminya maka si kodi tidak boleh langsung menikah menikahkan melainkan harus diisbat dulu ditetapkan dipuguhkan dengan cara meminta saksi mana saksilan yang patona hei patona ribut wayang kawin Hai panas bawalin salah kita Iya tapi saya sudah dicerai Pak himpenganggur ini simpong pet mau anap nah yuh dipakai teh gitu Hai mana tuh saksilan itu wajib beri saat kita kalau si perempuan nasi hakim tadi tidak mengetahui dengan pasti suaminya maka dia boleh boleh langsung menikahkannya pertanyaan sedangkan kalau wali khos mah boleh meningkatkan sederhana langsung ya berdasarkan pengampuan si perempuan tadi walaupun si wali khos tahu persis kepada nama suaminya dan juga menandai ya karena bagi kodi wajib butuh lebih berhati-hati hati beda dengan wali khos ahim wali khos makan si perempuan berpanggungan setidaknya dia tahu maka dia untuk kodi lebih berhati-hati dibandingkan dengan wali khos maka bagi wali bagi kodi mah temenang menikahkan kalau dia tahu nama suaminya dan juga renganan-nana kecuali kalau sudah diisbar ya dengan cara mendatangkan orang saksi yang bersaksi akan kebenaran menekahkan wa yajudhu wa allahu ala bishwa iya